Ya pemirsa tempat wisata situs percandian Moro Cambi masih menjadi tujuan wisata keluarga masyarakat Cambi dan sekitarnya untuk menikmati saat libur Hari Raya Idul Petri 1443 Hijriah tahun ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Perita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Muhammad Raya Idul pamit undur diri tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kito. Beginilah suasana ribuan wisatawan lebaran. Beberapa hari libur lebaran, wisatawan terus membanjiri areal situs percandian Moro Cambi yang berada di kecamatan Marosebol, Kabupaten Moro Cambi. Ribuan wisatawan ini tidak hanya berasal dari wilayah Provinsi Cambi, namun juga ada yang dari wilayah lain di luar Provinsi Cambi. Saat memasuki areal situs percandian Moro Cambi, para wisatawan selain berjalan kaki juga bisa menggunakan jasa naik becak motor atau dengan menyewa sepeda wisata yang tersedia di sepanjang jalan masuk Candi Moro Cambi. Candi yang diduga merupakan peninggalan masa kejayaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu ini ditemukan sejak abad ke-19 Masehi dan diperkirakan dibangun pada abad ke-7 hingga 12 Masehi. Serta baru mulai dipugarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1975 lalu. Para wisatawan rata-rata banyak yang menggunakan momen bersuah foto dan mengabadikan gambar Candi saat di pelataran Candi Gompong dan juga Candi Istano I dan Candi Istano II yang merupakan situs percandian terindah di kompleks percandian Moro Cambi. Menurut pihak pengelola saat libur lebaran Hari Raya Idul Fitri tahun ini hingga H plus 6 pengunjung Candi Moro Cambi telah mencapai 10 ribu lebih. Kedati demikian mereka juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pembatasan jumlah pengunjung yang ada di dalam areal Candi Moro Cambi. Nah ini masih rame, tapi kita kan dibatasi Pak. Nah karena ada penyekatan, jadi sudah penuh pakiran itu diskat. Jadi antri itu yang keluar dulu baru boleh masuk. Ya, sudah lebih dari 10 ribu. Kayaknya kita petugas dan kesehatan ada, petugas apa itu, petugas COVID kan. Kunjung itu dicek, disuruh kalau yang tidak vaksin ke-dekat. Kita ada juga gerai vaksin kan, kalau yang mau vaksin. Candi Moro Cambi saat ini telah banyak dilakukan pemenahan dan dikembalikan dalam bentuk aslinya oleh pemerintah. Hingga saat ini Candi Moro Cambi merupakan salah satu cagar budaya yang menjadi wisata andalan dan menjadi kebanggaan khasana budaya masyarakat Cambi.